Intro Untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Jabar, Gubernur Jawa Barat di Luan Kamil menerapkan aplikasi tunjangan renumerasi kinerja atau TRK. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut, TRK sudah dimulai sejak 1 Januari. Dengan aplikasi tersebut, setiap ASN yang malas tidak akan mendapat tunjangan. Pada aplikasi tersebut, Emil pun menerapkan indikator kinerja ASN 6.000 menit per bulan. Orang yang malas tidak akan mendapat tunjangan. Orang yang rajin, tunjamannya besar. Kira-kira gitu aja. Kalau dulu TPP-nya provinsi itu dikunci, mau rajin mau tidak, di luar gaji ada tunjangan. Mas sekarang nggak rajin. Ini akan menikis orang-orang malas dan akan memotivasi orang-orang rajin. Penerapan aplikasi tersebut pun diharapkan dapat meningkatkan prestasi Jabar dalam penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah atau LPPD. Setelah pertemuan dengan para kepala daerah Kabupaten Kota dan Kepala Dinas di Gedung Sate Bandung selasa pagi, Emil menyatakan secara ilmiah Jabar berada dalam prestasi administrasi baik. Tahun lalu, tiga kabupaten kota di Jabar meraih ranking tertinggi bersama tujuh kabupaten kota lainnya se-Indonesia, yaitu Kuningan, Cimahi, dan Banjar. Hal itu menempatkan Jabar pada ranking kedua dari seluruh provinsi di Indonesia dalam penyusunan LPPD. Ada 700 indikator dalam penilaian tersebut, diantaranya pelayanan bagi ibu hamil dan bersalin yang masih kurang baik pada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis. Emil menambahkan laporan LPPD tersebut harus diserahkan ke pemerintah provinsi paling lambat 17 Januari sebelum diserahkan ke Kemendagri paling lambat 31 Maret 2020. Budi Hartati, Bandung TV Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn